Bicara sekarang dia sepi ya Nah ini kita lihat ada semuai Mantap Wow ada kendaraan semen Wow ini bagus ya Nah ini kita lihat Ini kayak kota tapi adalah pabrik ya Wow Wow keren teman Gak lebay ya Kalau kalian juga lewat dari sini bakalan takjub Memang dengan sebuah sini teman-teman Ini banyak kendaraan-kendaraan Semen lah kayaknya Jangan ketan kisimeng Selamat menikmati Halo teman-teman Kali ini kenapa saya di Jalur 2 ya Karena saya pengen menuju ke Nambo Dan saya sudah menanyakan Jadwal dari Nambo Dari Durian Kalibatnya ini ke Nambo Berapa jam baru datang kesini Ternyata datangnya di jam 12.25 Jadi mari kita tunggu Untuk keberangkatan kereta Ke Nambo Jadi saya dengar informasi dari stasiun Kereta yang ke Nambo Dia akan datang kesini Tapi dia sekarang lagi di Jayakarta Oke Kenapa Nambo menjadi Peribuan saya karena ini menarik Menurut saya ini mirip banget dengan Kisah di cerita Spombob Kayak di Rock Bottom video Ini adalah Perlintasan yang sangat secret Sangat jarang orang Banyak kesanan teman-teman Karena ya Untuk jarak kedatangan kereta di sana Kurang lebih 2 jam teman-teman ya Untuk kereta yang datang di stasiun Tersebut teman-teman Oke Jadi mari kita tunggu Untuk kedatangan kereta yang ini Sebentar lagi dia akan datang ya Kira-kira setengah Apa Tengah jam lagi teman-teman ya Atau Ya kira-kira 20 menit lagi Saya akan menunjukkan Di mana sekitaran stasiun Duren Kalibata ini Ya ini berada di Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan ya Untuk sini ada Swiss Bell teman-teman Ada Swiss Bell Hotel Dan sana ada Apartemen Kalibata City ya Dan ada juga mallnya Kalibata City Dan ada Plaza Kalibata Yang sana teman-teman ya Dan sana ada Nakampalawan Ya sebentar lagi Kereta yang ke Jakarta Kota Segera tiba di Stasiun Duren Kalibata ini teman-teman Dia akan berhenti di Peron 1 Ya untuk ini Ada perlintasan dari bawah ya Atau dari Atas tanah teman-teman Itu adalah untuk Prioritas ya Alansia Ibu hamil Ya itulah teman-teman ya Buat kita yang masih sehat Kita lewat dari tunnel ya Dari tunnel ini Dia muncul ke sana ya Ke tunnel sebelah Oke Sementara lagi kita saksikan Akan ada kereta Yang masuk Oke Untuk bikin konten ini Gak gampang ya Bikin kalimat ya teman-teman Kadang-kadang kita lupa ya Mau ngomong apa teman-teman Ya tapi gak apa lah ya Kita lanjutkan aja terus teman-teman Jadi ini juga saya hobi ya Sekalian untuk melatih saya Berbicara teman-teman Dan juga melatih mental ya Kereta sudah sampai di peron ya Ya ini berangka rakaian JR205 Japan Railway ya Jadi ada saudaranya ini Marsen dan teman-teman JR205 Marsen Untuk wajahnya beda ya Ada lengkungan gitu di kaca depannya Oke untuk kereta ini Mulai dinas Di Tahun 2016 ya Kalian bisa lihat di bawahnya teman-teman Dulunya ya Sini melayani kereta Dari Bogor Ke Angke Ataupun Ke Jatinegara ya Sekarang hanya dari Bogor ke Apa ya Ke Jakarta Kota dan juga Nambo ke Jakarta Kota Sekarang yang Jatinegara Tidak ada lewat sini ya Ya saya pertegas ya Jadi untuk saat ini Yang melintas sini adalah Perlintasan dari Nambo ke Jakarta Kota Dan Bogor Depok Ke arah Jakarta Kota Untuk Ke Jatinegara Dia tidak ada lagi sini teman-teman Kalian harus transit di Manggara ya Di Peron itu teman-teman Kalau kalian mau ke Jatinegara ya Di Dari 12 Turun ke Peron 8 Kalian akan turun di Jatinegara Akan lewatiin Jatinegara ya Ya untuk penumpang Yang dari Jakarta Kota Dia Banyak yang turun di Stasiun Durian Kaliwata ini teman-teman Nah ini ya Biasanya kalau di jam kerja ya Ini bahkan lebih banyak lagi Orang yang turun di Stasiun Durian Kaliwata ini Bagi kalian mau menunjukkan Menggunakan Mikro Trans Kalian silahkan tunggu aja sana ya Keluar dari pintu ini Kalian tunggu aja sana Dekat Indomaret ya Samping Indomaret Ada pelang bus stop ya Kalian jangan nunggu di depan dari Apa ini Swiss Bell ini Karena nantinya penuh ya teman-teman Karena sudah terisi dari mungkin Dari Tebet Atau Tongtet ya Atau lainnya Atau jurusan awal gitu ya Untuk Stasiun Nambu ini Dia adalah Stasiun kelas 3 ya Atau Kecil ya teman-teman Dia tidak besar ya Kalau saya lihat di Sumber di Google Ada yang bilang 6 jalur Ada yang bilang 8 jalur ya Untuk Apa itu Stasiun Nambu Itu dibangun Di tahun 1997 ya Ya sebenarnya Akan ada lanjutan Ke arah parang panjang Lewat itu ya Sungai Lagua Dan juga ke arah Cikarang Tapi karena krisis moneter Dia gagal Dilanjutkan untuk proyek itu ya Tapi bingungnya ya Kenapa setelah Krisis moneter selesai Kenapa gak dilanjutkan lagi proyek itu ya Sayang banget teman-teman Padahal kan dari Nambu bisa langsung ke Itu ya Ter arah parang panjang ya Ataupun ke arah Cikarang Jadi Nambu ini teman-teman Dia ini Melayani kereta semen Batu bara Apa ya Baba randek ya Kereta batu bara Rangkaian pendek teman-teman Dan juga Komuter land Dan juga Kereta semen ya Oke nanti kita akan lanjutkan Karena keretanya belum datang ya Ini masih jam 12 Lewat 9 Sambil menunggu kita cerita lagi teman-teman Jadi disini dilewatin 7B ya Kalau kita naik disana Bus stop dekat Depan Swiss Bell itu Yang ada halte Itu dia ke kampung rambutan Sementara untuk di depan Plaza Calibata ya Atau mal Plaza Calibata Itu ke arah Block M teman-teman Dan sementara untuk di bagian sananya Itu ke arah Tongtek ya Di arah Plaza Calibata ya Itu ke arah Tongtek Sementara untuk di Ya dari sini teman-teman Dari bus stop di samping stasun ini Dekat Indomaret Itu ke arah Celilitan ya 4-3 Jak 4-3 Oke Untuk Nambu ini teman-teman Sebenarnya dia tidak Berletak di itu ya Di Nambu ya Merainkan di timur dari Nambu Dia di kecamatan Kelapa Nunggal ya Di kelurahan Banjarjati Ya Banjarjati Di Kebupaten Bogor ya Di Jawa Barat Ini kereta Karabogor ya Kereta kita masih belum datang Teman-teman Untuk kalian mau lihat Apa status Atau kedatangan kereta kalian Kalian tiba lihat di Layar meredi Atau layar LED Yang ada di peron Ya Untuk keselamatan kita penumpang Kita jangan menunggu kereta Setelah garis kuning ya Itu berbahaya Teman-teman Takutnya kita Lagi keadaan tidak sehat Kita bisa jatuh ke Bawah rel Sudah ada banyak kejadian Kayak gitu ya Oke Wow Ternyata ini dari Jakarta Kota ya Iya banyak banget teman-teman Ke arah Bogor Wow Ini dari mana aja mereka ini ya Ini bukan jam sibuk teman-teman Tapi keadaan Kereta sangat full Mungkin karena liburan ya Dari kawasan Jakarta Kota Atau kota tua teman-teman Ini banyak banget Dan yang turun juga Cukup banyak ya Nah ini Oke Saya sarankan ya Buat kalian Misalnya naik kereta ya Misalnya tempat Atau stasiun kalian dekat Kalian jangan masuk di dalam ya Kalau misalnya dalam keadaan rame ya Takutnya kalian akan susah Untuk mendapatkan Akses keluar Lebih baik kalian Berdiri di dekat pintu ya Supaya kalian gampang keluar ya Dan Di keramaian kayak gini Kita jangan emosi Kita santai aja ya Oke Karena ya Kita harus sadar Karena keadaan di dalam kereta Sangat ramai ya Tapi saya sering lihat Beritanya Banyak orang yang emosi Gak tau lah ya kenapa ya Nah kita melihat Ada persilangan ya Nah ini ada kereta Yang ke arah Jakarta Kota Ya seperti saya bilang tadi ya Untuk dari sini Keretanya Hanya ke Jakarta Kota ya Nah ini ke arah Jakarta Kota Sementara dari kita ini Dia ke arah Nambo Bogor Depok ya Untuk sekarang ini Dulunya ada yang Karajatinegara ya Dari sana Oke kita lihat ya Beragam-beragam lah Untuk orang-orang yang naik kereta ini ya Ada pengamen Dan macam-macam Tentu kita jangan Gampang tertipu Dengan orang-orang yang Berpakaian rapi ya Bisa saja itu copet Ya Apalagi Kalau kalian disuruh-suruh Dukai dari belakang Kalian harus waspada Karena itu adalah Modus dari copet ya Terutama kalian Di apa ya Berjaga-jaga Di stasiun Keramaian Seperti Duri Apa Tanah Abang Ataupun Manggarai Ya Saya hanya ngasih tips ya Supaya kalian tidak Mendapatkan kejadian Buruk Ya Bersih banget ya Saya gak tau ya Kenapa motivasi orang Menggunakan motor Bersih gitu temen-temen Gak keren ya Tapi ya Namanya hobi ya Orang Beragam-ragam loh ya Ya kita masih menunggu Kereta kita Karena sebentar lagi Kereta kita akan Segera datang Oh ternyata dia mundur ya Jadi jam 12 27 Untuk kedatangan Kereta Yang kearan Ambo Ya benar Yang atas itu Bogor ya Ini mata saya Gak bisa lihat ya temen-temen Walaupun pakai kacamata Ya Kita udah tambah Amin lah ya Tanah ada perlintasan Dari kendaraan temen-temen Perlintasan liar lah ya Itu ya Saya lihat gak ada palangnya temen-temen ya Sana Ya untuk Ini satu desain dari Stasiun Stasiun yang ada di Jakarta ini Ataupun Sekitarannya ya Kawasan kota setelitnya Dia kayak di Jepang lah ya Kereta di Jepang pun kayak gini temen-temen Untuk kereta komuternya Oke Ini di jam berapa Jam 12 18 Oke Bentar lagi ya Gak lama lagi temen-temen Oke untuk Indomaret Ada Indomaret disini temen-temen Di jalur ini ya Peron 2 ini ya Ada Indomaret Ya untuk di stasiun ini Selalu ada Tempat Tersediakan tempat sampah ya Kalian jangan buang sembarangan sampah kalian Baik ke rel Ataupun di sekitaran Peron Ya kita jangan Mikirnya gini Ada tukang bersih-bersih Ya kita buang sembarangan aja ya Jangan gitu ya Tapi kebanyakan orang Jakarta Saya lihat Menteng-menteng ada pasukan orang Dia buang sampah sembarangan ya Karena ada yang bersihkan Ya pikirnya gitu lah ya Pola pikir kita ini sangat instant ya Jadi gak mau Berusaha buang sampahnya Ke tempat sampah ya Kalau saya misalnya Saya gak menemukan tempat sampah Di dekat saya Saya bawa ya temen-temen Sampai menemukan tempat sampah Saya meniru budaya orang luar temen-temen Kayak orang Jepang Mantap lah ya Minim sekali sampah di Sekitaran kotanya Jadi negara kita Jangan sampai kalah Dengan negara Seperti Jepang Yang katanya Orang Indonesia sendiri ya Gak ada agama Tapi mereka bisa tertip ya Dalam segala hal Ya kita yang beragama Saya lihat Saya keliling Jakarta ya Sudah banyak Saya keliling Jakarta Saya lihat Ya banyak sekali ya Orang tidak tertip temen-temen Kalian datang aja lah Bahkan kayak orang asing ya Kayak orang tua orang asing Dia kaget melihat Jakarta ya Karena keadaan lalu lintasnya Dan berbagai macam gitu ya Saya gak bohong temen-temen Tapi ada beberapa orang luar Kayak apa lah gitu ya Bangga lah ya Kayak seolah-olah heran ya temen-temen Tapi gak tau ya Apakah mereka bikin Bangga gitu Untuk supaya banyak penonton Atau gimana Tapi kalau orang bule ini Banyak yang nonton ya Ya Saya banyak nemukan Dari konten-konten orang asing Banyak anak-anak orang Indonesia Minta-minta ya Ngemis-ngemis Minta uang Money, money, money Nah Menurut kita itu Suatu yang bahagia ya Tapi menurut orang asing itu Selalu mengganggu Kenyamanan mereka Untuk berwisata ya Jadi jangan kita ganggu mereka Dengan minta uang ya temen-temen Kalian minta lah ya Kepada bapak Atau ibu kalian temen-temen Ataupun saudara kalian ya Jangan kepada orang asing Bingung juga ya Baru kenal Langsung minta-minta uang ya Itu gak bikin nyaman temen-temen Sama kayak Kalian nonton aja lah ya Kayak Apa Carlos ya Carlos Will Carlos Epert Pokoknya Will Carlos lah Kalian cari ya Dia sudah kesal dengan orang-orang Atau anak-anak kecil Yang minta-minta uang Kepada dia ya Jadi orang bule ini Bukan banyak uang temen-temen Mereka nabung ya Dan mereka juga Sambil bikin konten Karena supaya mereka bisa Pergi keliling Tempat Yang mereka tuju ya Oke Kalau misalnya viral Video mereka ya Mereka akan memperpanjang Di suatu negara itu ya Mereka itu Sebenarnya Suatu pemasukan Bagi negara kita ya Jadi kita sebagai Tuhan rumah Kita jangan Memperlakukan mereka Semena-mena ya Oke Jadi konten saya ini Bukan hanya konten-konten Hanya konten aja ya Melainkan saya Edukasi Dan lain-lain Ya omong kosong lah ya Untuk mencari kekenaran Wow Rame banget ya Karabogor ya Tapi rangkaian Di bagian tengah Dia tidak terlalu ramai Nanti saya tidak bakal rekam ya Dari Bogor ini Sampai ke Citayam Melainkan dari Citayam Saya akan Merekam ya Dari Citayam Sampai ke Nambo Ya Untuk apa ya Kalau kalian misalnya Menunggu kereta Mau di tempat lain Kalian tunggu di Citayam ya Nunggu kereta Karanambo ya teman-teman Jangan lewat dari Citayam Maka kereta tidak bakal lewat Dari Lewat itu ya Dari Citayam ya Jalur Jalur sampai Dari Laya Jalur sampai Stasiun Manggerai Perjalanan hanya Sampai Stasiun Manggerai Terima kasih Oke, untuk kereta kita ini adalah kereta lama ya, kereta bekas dari Jepang, tapi sangat tangguh ya teman-teman. Dan yang paling kerennya lagi, perawatan yang dilakukan oleh orang Indonesia sangat mantap ya. Bahkan saya dengar orang Jepang sendiri bangga dengan orang Indonesia karena bisa merawat keretanya, kereta yang sudah tua, dia bisa beroperasi lama ya. Jadi misalnya dari Bogor, kadang dia hanya sampai Manggarai, dan kadang ya, ya gitu lah teman-teman, sampai Manggarai ya. Dari Bogor sampai Manggarai, jadi setengah aja teman-teman ya. Ini adalah rute merah teman-teman ya. Ya, untuk iklan yang dipasang di rangkaian kereta, itu adalah suatu pemasukan bagi PT KAI ya, atau kemuterlan teman-teman, PT KCI. Ya, anak perusahaan dari PT KAI ya. Ya, sebenarnya untuk disini bisa dimanfaatkan sebagai space untuk iklan, tapi sayangnya belum ada iklan ya, yang memasang sini teman-teman. Dan sini kalian tidak boleh sembarangan karena ada CCTV ya. Ya, saya bukan melakuk-nakutin ya, bagi kalian yang melakukan pelanggaran, hati-hati kalian di blacklist ya, atau dimasukkan ke daftar hitam. Ya, saya nggak bercanda ya, pokoknya supaya ya, tertip aja lah teman-teman, kalian jangan macam-macam lah ya, untuk disini. Misalnya kalian melakukan pelecehan seksual, ataupun apa, mencuri atau merusak, kalian akan ketahuan ya. Oke, udah banyak orang yang udah ketahuan teman-teman, karena melakukan hal-hal yang kurang, kurang mantap lah ya. Nggak kurang mantap lah ya, teman-teman, nggak mantap lah ya gitu ya. Oke, sekarang jam berapa? Oh, bentar lagi ya. Disitu jam 12.09, oke mundur ya. Tapi untuk, misalnya kita chat di halaman Twitter, itu bisa menjadi patokan kita ya, supaya kita jangan telat. Kalau misalnya kita menunggu kereta yang Karanambo ya. Kalau kalian mau ke tujuan lainnya, kalian nggak usah nunggu-nunggu, atau lihat-lihat waktu ya. Karena cepat ya teman-teman, untuk Nambu ini sangat jarang sekali, jadi kalian bisa bertanya kepada Twitter ya, atau kalian caranya ya, KAI Komuter, yang ada checklist atau tentang ya. Ya, resmi teman-teman. Saya sangat puas menggunakan layanan itu, karena dia cepat sekali ya untuk merespon ya. Oke. Wajah kita nggak tampan ya, tapi saya masa bodoh lah ya. Mungkin menurut orang aneh teman-teman, tapi ya saya tetap selalu berkreasi teman-teman, masa bodoh lah ya. Kalau orang bule mah, pasti orang Indonesia bakalan over thinking, over apa lah ya, over proud ya, beda atau bangga lah ya. Over proud ya, over proud. Bakalan berlebihan lah bangganya ya. Ya, jadi untuk tujuan konten kita ini untuk melatih mental, dan ya pengalaman aja ya, dan juga hobi teman-teman. Gitu aja teman-teman. Kadang sedih ya untuk mikir-mikir gitu ya, tapi nggak usah lah ya dipikir-mikir gitu teman-teman ya. Sedih banget lah ya. Mending kita pikirin aja lah yang enak-enak ya. Ya, kita kembali lagi untuk kita akan menuju ke tintasan rock bottom teman-teman. Ya, saya terinspirasi dengan Spongebob ya. Oke, jalur dua. Ya inilah kereta yang ke arah, apa, Nambu ya. Kita tunggu teman-teman. Oh, sudah ada S35-nya. Oke, dia datang di jam 12.25. Oh, tapi di hape saya jam 12.28 ya. Maaf, jam 12.29 ya di stasun ya. Ya, mari kita tunggu di sini baru kita masuk ya setelah orang turun ya. Kita lihat, ada orang yang menggunakan sepeda lipat sangat mantap banget. Oke, kita lihat sedikit dulu ya untuk kawasan sekitar. Ya, kabarnya kedepannya sini akan di-review tersasi ya. Tapi gak tahu kapan, teman-teman. Sudah ada master plan-nya ya. Ini miring ya kamera kita. Burama gak ya? Ya, itu Kalibata City. Apartemen Kalibata. Banyak orang asing juga di situ. Kadang mereka over, over apa ya. Nah, over tinggal lah ya. Kelama tinggal di sini. Tapi untuk itunya pisanya sudah habis ya. Tapi mereka masih tinggal di apartemen ini. Kebanyakan orang-orang yang tinggal di situ adalah orang Afrika ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke distasyu Sitayom. Oke. Jadi setelah Sitayom ini kita akan belok ke arah Nambu ya. Saya lihat di dalam rangkaian kereta ini banyak orang menggunakan sepeda lipat ya. Ya, untuk sepeda lipat ini dibolehkan atau ditimkan masuk ke dalam kereta, teman-teman ya. Gak ada peraturannya kalau kalian lihat di sekitar rangkaian kereta, bakal ada peraturan. Nah, ini ya. Nah, untuk sepeda punung tidak boleh. Nanti kita akan lewat dari sini. Habis Sitayom langsung di luar ke Punggung Raja, Ciminom, Punggung Putri, kita Nambu ya. Ya, tujur kita adalah ke arah Nambu. Ya, beginilah sekitarang Sitayom, teman-teman. Sekitarang depur pula ya. Terima kasih telah menonton. Ya, perlu kita ketahui, teman-teman, bahwa untuk lintasan Jakarta kota Bogor itu mengalami penambahan kecepatannya pada lintasannya, teman-teman ya, menjadi 80 km per jam. Pokoknya peningkatan lah, yang gak tau ya, apakah dia 90 ataupun 80, yang saya tau 80 ya, penambahan kecepatannya. Saya lupa juga, teman-teman, udah lama saya membaca info-nya ya, teman-teman ya. Pokoknya ini mengalami penambahan tingkatan kecepatan antara lintasan Jakarta kota Bogor. Tapi untuk kereta yang kita naikin adalah ke Nambu ya. Saya penasaran juga untuk perintasan apa ini, dari Sitayom ke Nambu. Kabar buruknya, tadi saya pengen betulin konektor dari apa ini Gimbal ini ternyata jadi makin rusak ya. Jadi saya hari Senin, saya akan coba ke ofis atau tempat servis dari Gimbal ini ya, teman-teman. Di sekitaran Grogol, Latumenten, Jakarta Barat ya. Ternyata sini masih ada orang yang bingung ya untuk perintasan kereta. Teman-teman tadi saya lihat ada orang bertanya-tanya ya. Oh, sini ada pintu akan bisa terbuka sini, teman-teman ya. Selain sini ada peronnya. Tapi kelihatannya nggak bakalan buka, teman-teman. Dia bukanya akan di sebelah kanan ya. Ini hanya peron. Ya, begini aja lah, nggak ada orang yang naik ke sini. Hanya naik di peron sebelah sini dan juga peron sebelah sini. Kalian bisa lihat ya, banyak orang yang turun menggunakan sepeda lipat. Dibilang selesai juga, udah turun orangnya ya. Memang mengasihkan menggunakan sepeda lipat ini. Kita dari rumah, kita naik sepeda, baru nyambung menggunakan kereta, baru setelah sampai kejuan kita naik sepeda lagi. Ya, seru ya namanya. Apalagi barang komunitas ya atau teman gitu. Nggak tahu ya apakah kereta akan lama berhenti sini. Oh, dia segera langsung masuk jalan ya. Langsung jalan. Saya kira dia lama ya berhentinya ya. Ternyata lama juga ya orang yang turun dan naik dari stasiun Cittayam ini. Saya pernah ke sini, di sekitaran luar sana, macet ya temannya. Nah, sekitar sini. Sebelah kiri saya ya. Karena jalannya kecil banget. Dan saya lihat jalan sini tidak bagus ya. Pecah-pecah. Gitu. Sekitar komplek juga gitu teman-teman ya. Saya pernah datang ke rumah teman saya teman-teman ya. Nggak tahu lah Depok ini gimana teman-teman ya. Nggak jelas ya. Nah, sempit banget teman-teman. Kalian lihat ini ya jalannya ya. Bahkan untuk sisi stasiun pengeluaran di sebelah kanan tadi teman-teman, itu sempit banget ya. Kalau yang sebelah kiri kita tadi itu masih lumayan. Masih ada kendaraan yang bisa luasa keluar masuk gitu ya. Walaupun sempit juga. Oh, ada bocil-bocil lihat kereta. Tapi kita nggak kelihatan ya kayaknya ya. Kereta selanjutnya akan balik ke Raja Karna Kota jam 2 ya. Kalau saya lihat, saya tanya tadi kepada Twitter ya. Pada pihak kereta PT KAI di Twitter. Jadi sekarang zaman sudah canggih. Kita boleh memanfaatkan kecanggihan ini ya. Kita bisa menghubungi orang melalui media sosial. Baik dari Twitter, Instagram gitu ya. Tapi yang paling cepat respon itu adalah Twitter ya. Kalian silahkan bertanya kepada KAI Komuter di Twitter. Karena cepat banget responnya ya. Pertama kali kita disambut oleh berbagai macam pepohonan. Pohon pisang. Karang kiri. Nah inilah rock bottom ya. Rock bottom. Kita di perintasan rock bottom. Kita juga pernah nonton di Spongebob ya. Atau Spongebob ya. Untuk jadwal dari bus disana sangatlah jarang ya teman-teman. Kalau kalian ketinggalan bus, kalian akan menunggu bus lama lagi. Saya terinspirasi dari film Spongebob ya. Saya penasaran gimana situasi di sekitaran antara Cittayam ke Nambu ini. Tapi saya lihat masyarakat sini sangat bahagia ya. Ada meneng layangan tadi saya lihat ya. Dan di bawah sini ada komplek. Kita lihat. Di lembah-lembah ya. Semoga aja mereka aman teman-teman. Tidak ada langsoran ya. Nah ini kita lihat ada ini. Saya suka banget berpotualangan kayak gini teman-teman ya. Tadi ya di sebelah kanan saya teman-teman saya tidak menyorot ya. Tapi sayangnya sini orang buang sampah sembarangan ya. Nah kalian lihat ya. Kayaknya pengelolaan sampah sini sangat buruk teman-teman. Di bawah-bawah ya. Tapi mungkin masyarakat sini rata-rata mempunyai lahan untuk bertanik teman-teman. Ini saya lihat ada ubi, ada jagung. Ya jagung. Dan apalah itu ya kita gak tahu teman-teman. Nah ini ya. Oh rame juga teman-teman. Dia kehalang perintasan kereta. Tapi saya lihat ya rumah-rumah sini bagus-bagus ya teman-teman. Nah ini bagus. Orang-orang kaya banyak sini. Rata-rata orang sini tinggal di rumah pribadi ya. Kalau saya lihat. Oke ada tambak. Kalau ikan ada orang mancing ya. Memancing itu bisa menghilangkan otak yang guntu ya. Atau pemikiran yang guntu teman-teman. Kata orang ya. Semoga untuk gimbal kita ini bertahan lama ya. Karena saya ingin tadi saya mau memperbaikin ternyata jadi bobol ya. Oh ada ibu-ibu lagi menjemput anaknya dari mungkin TK. Menggunakan sepeda listrik ya. Sepeda listrik atau motor listrik saya gak tahu lah teman-teman ya. Yang pasti itu bisa dikayu. Atau bisa didayung loh ya. Kalau misalnya baterainya habis. Banyak pohon bambu sini. Pohon pisang juga banyak ya. Kanan-kiri ya. Putri Maluk pun besar banget ya teman-teman. Ini juga ada tambak. Mungkin ternak lele kali ya. Jadi untuk perlintasan kereta sini hanya satu atau tunggal ya. Raya tunggal. Tidak ada dua arah. Baik yang dari Nambo ataupun ke arah dari Cintayam ke Nambo. Tidak ada satu jalur gitu ya. Hanya satu jalur. Saya berharap semoga sini ada rel ganda ya. Dibuat dua rel gitu. Supaya cepat teman-teman. Nah inilah Cibinong. Tapi Cibinong ini masih jauh dari stadion Cibinong ya. Kalau saya lihat di Google Maps. Saya lupa ya teman-teman nama stadionnya ya. Ya itulah kalau kita di lokasi kita akan mengalami lupa dan teman-teman ya. Nah untuk di dekat stasiun Cibinong. Dia ada dua lajur. Dua jalur ya. Stasiun Cibinong. Cibinong Station. Ya banyak juga yang turun di Cibinong ini. Kabarnya ada stasiunnya yang off ya. Apa itu teman-teman? Ini kita coba lihat ya. Nah ini kalian lihat banyak banget. Saya akan dudukkan. Sana pun ada yang. Sudah kalian tahu ya. Ini ada tempat khusus bagi ya. Kayak apa namanya. Ibu yang membawa anak. Lansia. Ibu hamil. Dan penyandang disabilitas teman-teman kita yang numpu ya. Jadi buat kalian misalnya menemukan mereka. Kalian berikanlah tempat duduk ini ya. Tapi kalau misalnya gak ada orang ya. Kalian bisa duduk aja teman-teman disitu. Tapi kalau misalnya kalian lihat. Kalian berilah mereka ya untuk duduk ya. Oh banyak ya. Tak sun Cibinong. Oh rame banget ya. Sampai belakang itu ada orang yang keluar. Antri ya. Mau keluar aja ngantri teman-teman. Ternyata untuk kereta ini atau stasunya di atas. Di ketinggian. Untuk rumah-rumah di bawah ya. Kalian lihat. Tapi ada juga di bagian dataran. Dataran tinggi. Saya kira bakalan sepi ya orang untuk di lintasan ini ya. Dan teman-teman ternyata rame juga ya. Tapi saya berharap semoga diperpanjang sampai sekarang. Ataupun sambung ke parung panjang ya. Iya sungai Lagowa atau apa ya. Saya baca ya. Kayaknya itu teman-teman ya. Semoga kita enggak salah ya. Oh Pakansari. Ini namanya nama stadionnya ya. Apa stadion Pakansari Cibinong. Oke. Halaman dari stadionnya luas banget ya. Kalau kita lihat. Jadi mungkin bisa lah ya kalian dari stasiun Cibinong ini untuk menuju ke stadionnya ya. Banyak sekali sampah. Di bawah... Sangat banyak kolam pemancingan sini ya. Dan ada sampah dibakar. Wow. Apakah ada cara lain teman-teman ya? Enggak ada cara lain teman-teman selain dibakar. Mungkin karena kekurangan dana ya. Jadi orang membakar sampah secara ya gitu-gitu aja lah ya. Pakai minyak, pakai api gitu ya. Pakai mancis gitu. Yang simpel-simpel aja ya. Tapi yang pasti untuk pembakar sampah adalah pencemaran ya. Pencemaran lingkungan. Kalau kalian dengar aja di negara manapun itu bilangnya pencemaran ya. Apa Maret atau Maret ada di mana-mana? Wow. Ada pengepul sampah ya. Barang bekas. Tapi yang saya lihat untuk perlintasan sini keretanya berjalan mulus ya. Nah ini kalian bisa lihat sekali banget. Enggak terargo yang goyang ya. Mantap ya untuk maintenance atau perawatan dari relnya teman-teman. Kita lihat tinggi banget. Wow. Keren ya. Pasal ada rempah tinggi dengan teman. Istilahnya kita berwisata lah ya sini ya. Di daerah orang ya. Ini jam berapa ya? Kita lihat dulu. Oh, jam 1.17. Kita lihat dulu. Hikway Hikway Atau jalur cepat ya Jalur berkecepatan tinggi Hikway Kalau orang asing bilangnya Hikway Oke ini pabrik semen ya Ada bocil-bocil ya kereta Cara memusnahkan sampah dibakar ya Ini banyak sampah dibuang Ya ini mencembarin lah ya Untuk perintasan kereta teman Kayak sekitaran dari itu ya Duri sampai ke Bandar Soekarnata Seharusnya itu bisa sekitar ya teman Itu bisa menunjukkan IMEX dari Indonesia ya Gimana gitu ya Seharusnya kayak permukiman 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 kumuh Harus dibersihkan, dibereskan ya Sama-sama sampah Jangan sampai ada gitu ya Masyarakat sangat tidak bisa diajak Kerjasama ya untuk menjaga kebersihan Tapi giliran di pusur mereka akan marah ya Bahkan ada perlawanan-perlawanan Yang gak gampang ya teman-teman Untuk menertibkan Yang kayak gini ya Oh ada ibu mau ke kondangan Suasana di dalam kereta ini Sangat senyap banget ya Tadi saya lihat Pas sebelum di stasiun Cibinong Rame banget orang berbicara Sekarang dia sepi ya Nah ini kita lihat ada sungai Mantap Wow ada kenderaan semen Wow ini bagus ya Nah ini yang kita lihat Ini kayak kota tapi adalah pabrik ya Wow Wow keren namun Gak lebih ya Kalau kalian juga lewat dari sini Bakalan takjub dengan situasi ini namun ya Ini banyak kenderaan-kenderaan Semen lah kayaknya ya Canggitan kisemen Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun akhir Stasiun Nambu Periksa kembali barang bawahan Anda Jangan sampai tertinggal di dalam kereta Terima kasih telah menggunakan jasa kereta komputer Indonesia In a few minutes we will arrive at final destination Nambu Please find and allow me Do not left behind Thank you for commuting with kereta komputer Indonesia Ini dapet dari Nambu ya kelihatannya Nah sini ada rangkaian kereta babarandek Batu bara rangkaian pendek ya Ada semen Ya pas banget ya dekat dari ponting ya Oh pas banget bandara kita dan temen Hampir mau habis ya Tapi saya masih menggunakan Masih ada gimbal ya Eh bukan gimbal Camera action Mohon maaf temen Kita salah ya Kita masih mempunyai camera action ya Pasti banyak penyerapan tenaga kerja disini Memang di pabriknya besar banget Disana ada pabrik besarnya lagi Gerbong datar ada disini Oke ternyata untuk peronnya disebelah sini ya Kita lihat disini gak ada peron Melainkan untuk kereta-kereta barang Oh kereta ini langsung balik lagi temen-temennya cepet banget ya Jadi kita gak usah nunggu temen-temen gak usah keluar ya Kita tinggal aja disini Daripada kita nunggu lama lagi temen-temen Nah ini Jadi untuk sekitar disini kayak gini ya Untuk stasiun ini berada di ketinggian 220 meter di atas permukaan laut ya Kalau plus dia berarti di atas Kalau min berarti dia di bawah Oke Mantap banget untuk pintu keluarnya disini Nanti kalau keretanya ada pengumuman mau jalan Kita langsung cepet-cepet lah ya Soalnya disini sangat mantap banget suasananya Alamnya indah ya Ada pohon besar sudah ratusan tahun ya kayak gini ya Atau puluhan tahun Kalau pohon yang segede segini Beginilah untuk pintu keluar masuk dari stasiun Nambu Banyak juga yang turun ya Untuk toilet disini Toilet disini ya gitu lah ya Pemandangannya ada tempat kepala stasiun disitu Oke Saya gak bakalan keluar jauh-jauh ya Tapi kita akan coba lihat dikit dulu Dikit dulu temen-temen Oke libat ya Sini ada tempat untuk dikit tangan Nah sini ada antrian ya Oke Sini gak ada antrian temen-temen Jadi saya tidak mengganggu orang ya Nah ini panjang banget temen-temen Oh jadi dari sini untuk masuk ya Loket-loket ada sini Bagi kalian pengguna KMT ya Atau kartu multitrip Kalian bisa isi di loket Sana ada jalan raya Nambu Bisa naik Apa itu 7 74 Nambu Citrip ya Oke Oke yang masuk ke sini Sangat dikit Sementara yang keluar banyak ya Oke Saya kembali lagi untuk kereta Saya gak bakalan keluar ya Jauh-jauh ya Oh Sini kita bisa healing ya Untuk melihat Ikan temen-temen Nah ya Bagi kalian punya anak ya Kita bisa lihat-lihat Ikan sini temen-temen Oke Saya ngantuk banget temen-temen Jadi saya seadanya lah ya Ngomong ya Nge-vlog ya Masa bodoh lah temen-temen Dengan orang-orang ya Ya ini peronnya hanya satu temen-temen Saya akan coba lihat untuk di bagian sini Saya akan berjalan ya Saya gak bakalan keluar stasiun temen-temen Oke ini ada kereta rangkaian untuk ngangkut semen ya Pabriknya besar banget ya Dari sana ya itu Ada pabrik yang besar Sampai ke sini Wow Penyerapan tenaga kerja sangat luas banget ya Tapi yang gak tau apakah ini milik Indonesia atau orang asing Tapi yang pasti kalau dia pakai investor asing Itu juga membantu masyarakat sekitar ya Orang-orang yang punya pengetahuan tinggi untuk kerja di Apa pabriknya Sebenarnya orang kita ini pintar lah temen-temen Tapi ya Ikan gak mampu membuat pabrik Lebih banyak ya Oke Jadi sampai sini aja temen-temen jadi baik Sampai jempat Saya akan kembali lagi untuk menuju ke Jakarta Kita sampai hujung ngejalannya Saya gak mau nunggu kereta lama temen-temen Di sana Kalau kita keluar ya Yang pasti kita udah menunjukkan gimana situasi sekitaran Stasiun Pokoknya keren lah ya Ini ada kereta dipersiapkan untuk Akan berangkat Mungkin ke Surabaya ya Kalimas Surabaya Atau apa yang saya baca tadi namanya Ke Ke Tapang gitu ya Untuk barang-barang ini Akan dikirim gitu Ini semen Dalam kereta kita bisa mendengar Ada suara Cakrakan Bukan orang India dia ya Ataupun Pakistan Melainkan orang Indonesia Suaranya bagus banget ya Cakrakan itu ya Oke disini ada tempat parkir Motor Oh disini untuk motor ya Mungkin mobil dimana Saya gak tau temen-temen Mungkin disana kali ya Ataupun disekitar-sekitar sini Ini ada kawasan industri ya temen-temen Pabrik-pabrik gitu Oh ini ada mobil masuk ya Oke jadi dia parkirnya di sebelah sana ya Depan dari stasiun Oke oke Mungkin sana ada halamannya ya Untuk menampung orang parkir Oke kita mendapatkan informasi Di sekitaran Apa ini ya cukup mendapatkan informasi ya Di stasiun Nambu ini Ya stasiun ini dibangun Di tahun 1997 ya Sebenarnya ini Ada proyek tambahan Untuk ke arah Tikarang Ataupun ke arah Barung Panjang ya Lewat sungai Laguna atau apa ya Laguna lah kayaknya Tapi karena tris